Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 18 Sumahwi memandang ke sekeliling kamarnya Meja dan kursi hancur berantakan oleh amukannya Kasurnya robek awut-awutan Akan tetapi dia tak peduli Dia menjatuhkan badannya ke atas pembaringan kayu yang kasurnya telah robek-robek itu Memejamkan matanya dan menahan tangisnya Tidak, tidak ada gunanya lagi menangis Pikir darah yang keras hati ini Tidak ada lagi yang perlu ditangisi Hidupnya sudah berakhir, kebahagiaannya sudah wancur Dia harus menuntut kepada Chin Leong Ia akan minta pertanggungan jawabnya Bagaimanapun juga, ia tak mungkin dapat mencinta Chin Leong lagi Setelah pemuda itu melakukan hal yang demikian kejinya terhadapnya Cintanya sudah lenyap bersama dengan kehormatannya yang direnggut oleh pemuda pujaannya itu Ah, benarkah bahwa cinta antara bibi dan keponakan seperti dia dan Chin Leong itu dikutuk oleh para leluhur Dikutuk oleh Tian sehingga menimbulkan malapetaka yang begini hebat atas dirinya Siapa kalau bukan Chin Leong yang melakukan perbuatan keji itu? Suaranya tak dapat dilupakannya Kelihayan pemerkosa itu pun menunjukkan bahwa Chin Leong orangnya Akan tetapi, mengapa Chin Leong mempergunakan asap pemius? Apakah agar tidak dikenal? Tetapi, ucapan pemuda itu jelas memperkenalkan dirinya Apakah dasar dari perbuatan kekasihnya itu? Hanya karena dorongan nafsu birah Tak mungkin Saat mereka berpelukan semalam sebelum pemuda itu meninggalkannya Ia pun dapat merasakan geirah birahi pada diri pemuda itu Namun Chin Leong cepat memisahkan diri Chin Leong bukanlah seorang pemuda hamba nafsu Ataukah? Sumahui membuka matanya ketika teringat akan hal itu Dan ia cepat bangkit duduk, mengepal tinju Apakah pemuda itu melakukan perbuatan keji itu Dengan maksud agar ayahnya terpaksa memenuhi tuntutan mereka Untuk dapat saling berjodoh? Karena ia sudah dinodai Maka ayahnya takkan dapat menolak pinangannya lagi Karena Aibi yang menimpa dirinya takkan dapat tercuci? Tidak ia mendesis Aku tidak sudi Lebih baik mati daripada menjadi istri seorang yang berhati palsu Node ini hanya dapat ditebus dengan nyawa Kemarahannya membuat ia melotot Akan tetapi ia segera membayangkan wajah Chin Leong yang begitu tampan Dan sikapnya yang begitu halus dan gagah Dan tak terasa lagi air matanya menetes turun Sejenak ia membiarkan kekecewaan dan penyesalan menguasai dirinya Akan tetapi kekerasan hatinya segera timbul kembali Ia bangkit berdiri dan membanting-banting kaki kirinya beberapa kali Kebiasaan yang tak disadari kalau ia sedang marah Kau Chin Leong keparat busuk Cintaku sudah hancur dan lenyap dan mulai malam tadi Engkau telah menjadi musuhku sampai tujuh turunan Dan ia pun segera membereskan rambut dan pakaiannya Berdandan dengan ringkas Kemudian dengan hati panas seperti dibakar ia melangkah keluar Membawa sepasang pedangnya yang digantungkan di punggung Hanya satu tujuan memenuhi batinnya Yaitu mencari Chin Leong di rumah penginapan dan membunuhnya kalau mungkin Sumoy Long tekci yang telah berdiri di depannya Pemuda itu nampak pucat seperti orang kurang tidur atau orang yang gelisah Akan tetapi tidaklah sepucat sumahwi Pemuda itu memandang penuh gelisah ke arah punggung sumoynya Dimana terdapat sepasang pedang bersilang Tidak pernah sumoynya pergi meninggalkan rumah membawa-bawa pedang Sumoy, engkau hendak pergi ke manakah sepagi ini? Dan engkau membawa pedang, mau apakah engkau? Sumahwi mengerutkan alisnya, merasa tidak senang dan terganggu Maka jawabnya dengan suara dingin Suheng, engkau jaga rumah baik-baik dan jangan mencampuri urusanku Aku mempunyai keperluan dan tak seorang pun boleh mencampuri Setelah berkata demikian, ia membalik dan hendak melanjutkan perjalanannya Huimui Sumahwi terperanjat seperti disambar petir Akan tetapi, kemarahannya memuncak mendengar suara Chin Leong Dengan perlahannya membalik dan menghadapi pemuda yang baru muncul itu Melihat wajah pemuda itu juga lesu dan ada tanda-tanda kurang tidur Hati sumahwi merasa semakin yakin akan kesalahan orang yang tadinya amat dicintanya itu Sehingga nampak sinar berkelebat dan sepasang pedang telah berada di kedua tangan gadis itu Keparat Jahanam Kau Chin Leong, rasakan perbalasanku bentaknya Dengan kemarahan meluap-luap, sumahwi langsung menyerang Chin Leong dengan sepasang pedangnya Langsung memergunakan jurus ilmu pedang siang Mokyamsut yang amat hehat Karena ia tahu bahwa yang diserangnya adalah orang yang amat lihai Hei terkejut sekali Chin Leong melihat serangan itu Saking kaget dan herannya, terlambat dia mengelak Krot Pangkal lengan kirinya terkena serempetan pedang Agaknya tadi dia mengira bahwa gadis itu hanya main-main Maka barulah dia sadar bahwa sesungguhnya kekasihnya itu tidak main-main Dan serangan yang ditujukan kepadanya tadi adalah serangan maut Hui moi, tahan dulu Apa dosaku? Apa salahku? Apa yang terjadi? Kenapa engkau menyerangku, memusuhiku? Penghinaan itu hanya dapat dicuci dengan darah serta ditebus dengan nyawamu, manusia inagina Kini sumahwi sudah menyerang lagi dengan lebih hebat karena kemarahannya makin memuncak Seolah-olah melihat darah yang membasai baju pada pangkal lengan Chin Leong itu mengingatkannya akan darahnya sendiri dan membuatnya sedih sekali Eh, Hui moi, nanti dulu Chin Leong menjadi bingung sekali Hiya-a-a-at, sing-sing-sing Sumahui menyerang bertubi-tubi Sepasang pedangnya menjadi dua sinar bergulung-gulung dan menyambar-nyambar mengarah bagian yang berbahaya dari tubuh Chin Leong Karena panik dan bingung, hampir saja tubuh Chin Leong terbabat dan gerakannya menjadi kacau sehingga dia hanya mampu melempar tubuhnya ke belakang, kemudian bergulingan dengan cepat Hui moi, aku menuntut penjelasan teriaknya penasaran Apa salahku? Dia sudah berhasil meloncat dan bangkit berdiri lagi Akan tetapi, sumahwi sudah tidak sudi bicara lagi Pedangnya menyambar lagi dan ia menyerang dengan jurus-jurus pilihan siang Mokyamsut yang memang hebat bukan main Biarpun Chin Leong memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi, namun menghadapi serangan ilmu pedang itu tanpa membalas, tentu saja sangat berbahaya Dia berlemcatan dan menyelinap di antara gulungan sinar pedang, beberapa kali nyaris tubuhnya tercium ujung pedang Bahkan ada beberapa bagian ujung pakaiannya yang sudah robek oleh sambaran pedang yang amat tajam itu Hui moi, kita bicara dulu Engkau atau aku yang harus mampus bentak sumahwi dan ia menyerang terus dengan hebat Sumoi, sumoi, sabarlah, sumoi berkali-kali teksi yang juga turut menasehati sumoinya Akan tetapi dia tidak berani melerai karena dia merasa tidak akan mampu menghadapi permainan pedang yang dasyat itu Sing-sing, wuut Segumpal rambut kuncir dari kepala Chin Leong terkena sabetan pedang dan rontoklah gumpalan rambutnya ke atas tanah Pemuda ini terkejut sekali Beberapa sentimeter lagi selisihnya, nyaris lehernya yang putus Dia melihat bahwa kekasihnya itu sungguh-sungguh dan bahwa pada saat itu bukan waktunya untuk bicara Tentu saja kalau dia mau, dia dapat merobohkan sumahwi dan membuatnya tidak berdaya lalu mengajaknya bicara Namun dia mengenal watak keras dari kekasihnya itu sehingga kalau dia merobohkannya Hal itu tentu akan menambah gawatnya keadaan karena tentu gadis itu akan menjadi semakin marah Jalan satu-satunya hanyalah menjauhkan diri dan membiarkan sampai hati gadis itu yang terbakar menjadi agak dingin dan marahnya meredah Barulah ia akan datang bicara Ah, hui moi Hui moi, keluhnya dan cepat dia meloncat ke belakang, berjungkir balik beberapa kali lalu berlompatan jauh melarikan diri Jahanam jangan lari sumahwi membentak, akan tetapi Chin Leong sudah lari dengan cepatnya Sumoy, jangan kejar tekci yang juga berlari mengejar gadis itu Karena hari telah pagi dan banyak orang di jalan, tentu saja mereka merasa heran melihat orang-orang muda itu berlarian, apalagi dengan ilmu lari cepat Sumahui tidak memperdulikan seruan suhengnya dan ia terus mengejar menuju ke rumah penginapan di mana Chin Leong mondok Akan tetapi, ketika ia tiba di situ, ternyata Chin Leong sudah lama pergi membawa bekal pakaiannya Terpaksa sumahwi membanting-banting kakinya dan menahan tangis, lalu pulang Di jalan ia bertemu dengan tekci yang yang mengejarnya Sumoy, percuma saja engkau mengejar Kalau ada sesuatu, dan kalau engkau merasa penasaran kepada kau tai hiap, laporkan saja kelak kepada suhu Tentu suhu akan dapat turun tangan Engkau sendiri kiranya takkan dapat melawan kau tai hiap yang amat lihai itu Sumahui hanya mengangguk dan berjalan pulang dengan cepat Hatinya meradang, marah dan penasaran sekali Jelas bahwa Chin Leong bersalah, kalau tidak, tentu tidak akan melarikan diri Keparat itu Hatinya terasa sakit sekali, lebih nyari rasanya karena ia tahu benar bahwa ia masih tetap mencinta pemuda itu Setelah sampai di rumah, tekci yang memberanikan diri bertanya Sumoy, sebenarnya apakah yang terjadi? Mengapa sumoy begitu marah dan tiba-tiba hendak membunuh kau tai hiap? Sumahui mengerutkan alisnya, memandang kepada suhengnya, kemudian berkata Loh suheng, aku harap agar engkau tidak mengajukan pertanyaan itu lagi kepadaku dan tidak menceritakan semua yang terjadi tadi kepada siapapun juga Kalau suheng melanggar pesanku ini, aku akan marah sekali setelah berkata demikian Darah itu lalu pergi memasuki kamarnya, meninggalkan tekci yang yang memandang bengong Semenjak hari itu, sumahui jarang bicara, baik terhadap tekci yang maupun terhadap pelayan rumah itu Bahkan jarang ia menemani tekci yang makan, dan lebih sering duduk termenung di dalam kamarnya Karena kurang makan dan kurang tidur, sebentar saja wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya menjadi kurus Seng pelayan dan tekci yang menjadi prihatin sekali, akan tetapi mereka tidak berani bicara Terpaksa tekci yang selalu berlatih sendirian saja sebab gadis itu sama sekali tak pernah mau menemani nya latihan lagi Beberapa pekan kemudian, ketika sumah kian li dan kim hwe e li pulang bersama sumah kian bun Mereka terkejut bukan main melihat sumahui yang begitu kurus dan agak pucat Akan tetapi, begitu melihat adiknya, sumahui segera merangkulnya sambil menangis Bun te, ah, bun te, syukur engka selamat katanya sambil merangkul ciang bun yang juga merasa terharu Kim hwe e li mengerutkan alisnya, bukan hanya karena khawatir melihat puterinya begitu kurus Akan tetapi juga jarang ia melihat puterinya yang tabah dan keras hati itu dapat terharu sampai menangis ketika bertemu adiknya kembali Hwe ci ci, kenapa engkau begini kurus? Engkau kenapakah? Hwe ci tanya pula ayahnya Dan mukamu agak pucat, sambung ibunya Dihujani pertanyaan oleh ayah, ibu dan adiknya itu, sumahui menjawab singkat dan menyimpang Tidak apa-apa, ah, aku gerang sekali melihat engka selamat, bun te Lekas kau ceritakan semua pengalamanmu sejak kita berpisah, sejak engkau terlempar ke lautan itu Sumahui menggandeng tangan adiknya dan beramai-ramai mereka memasuki rumah Di pintu depan muncul teg ciang yang cepat menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada suhu dan sumonya Melihat penghormatan yang amat sopan ini, sumah kian li memandang girang Bangkitlah, teg ciang dan mari berkenalan dengan sutemu Ciang bun, inilah murid ayah yang bernama lo teg ciang seperti yang ku ceritakan itu Eh, haha, teg ciang, kenapa engkau memakai pakaian berkabung tiba-tiba Wee li yang waspada itu bertanya Ditanya demikian, teg ciang yang masih berlutut itu lalu mengusap air matanya yang tiba-tiba membasai kedua matanya Suhu, sumo, teg ciang dilanda malapetaka besar dan mohon petunjuk suhu berdua Apakah yang telah terjadi, teg ciang? Ayah, ayah teg ciang terbunuh Eh, terbunuh Siapa yang membunuh ayahmu sumah kian li terkejut sekali mendengar ucapan itu Teg ciang merasa tidak enak kepada sumahui dan melirik ke arah sumonya Akan tetapi sumahui diam saja dan hanya memandang padanya dengan sinar matu kosong Mendiang ayah tewas, tewas ketika bertempur melawan Melawan jahwe acat yang berkeliaran di kota ini Ih, kim wee li berseru kaget dan penasaran Penjahat cabul mana yang begitu berani mengacau di Tianjin Suheng, kenapa engkau tidak berterus terang saja? Ayah, Long Kao Su tewas ketika dia berkelahi melawan Kao Chin Leong Heh, bagaimana pula ini wee li berteriak Kao Chin Leong datang ke sini dan dia berkelahi dengan Long Kao Su Ia memandang tajam kepada teg ciang Teg ciang, ceritakan sejujurnya apa yang telah terjadi Mari kita semua masuk dulu dan bicara di dalam rumah Kata sumah kian li yang dapat menguasai perasaannya dan sikapnya lebih tenang Mereka kemudian masuk ke dalam rumah dan mereka semua duduk di ruangan dalam Dengan sikap ragu-ragu dan kadang-kadang mengerling ke arah sumahui Akan tetapi melihat gadis itu diam saja tidak memberi tanda atau memperlihatkan sikap sesuatu Akhirnya teg ciang lalu bercerita Menurut ayah, di kota ini ada JHW Acat berkeliaran Lalu pada suatu malam, ayah bersama dua orang teman yang melakukan penyelidikan Bertemu dengan Kau Tai Hiap, dan ayah agaknya menyangka bahwa Kau Tai Hiap adalah JHW Acat itu Maka lalu diserangnya Tentu saja ayah dan dua orang temannya tak dapat menang dan akhirnya ayah tewas Sumahui hendak membuka mulut, akan tetapi membatalkan niatnya Apa perlunya ia membela Chin Leong? Biarlah, biar ayah ibunya menyangka Chin Leong yang membunuh Lou Kau Su Ia tidak peduli Dan ia pun tahu mengapa Su Hengnya tak menceritakan bahwa ayahnya membunuh diri Bukan tewas dalam perkelahian itu Tentu pemuda itu merasa malu karena membunuh diri Bukan tewas dalam perkelahian, berarti pengecut Sumah Tian Li yang sudah merasa tidak senang kepada Chin Leong Karena pemuda itu berani jatuh cinta kepada Sumahui yang terhitung bibi sendiri Mengerutkan alisnya dan mengepal tinju Sungguh tidak patut sekali perbuatan Chin Leong itu Andai kata dia bukan JHW Acat Mengapa dia harus membunuh Lou Kau Su yang hanya bertindak untuk menentang kejahatan? Aku pasti akan menegurnya kalau sempat berjumpa dengannya telat Hem, ku rasa ada apa-apanya di balik peristiwa itu Putera Naga Sakti Gulun Pasir itu adalah seorang panglima yang terkenal Dan seorang pendekar perkasa yang sudah membelap Pulau Es secara mati-matian Tidak mungkin kiranya dia begitu sembrono membunuh orang yang tidak berdosa Eh, Hui Ji, mustahil kalau engkau tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu Sebenarnya, apakah yang telah terjadi hingga Chin Leong sampai berkelahi Serta membunuh Lou Kau Su dengan sinar matel, tajam penuh selidik Nyonya yang cerdik ini bertanya kepada putrinya Namun Sumahui tetap berkeras tidak sudi membela Chin Leong yang dibencinya Aku tidak tahu, ibu Jawahnya singkat Lalu dipegangnya tangan Chiang Bun sambil berkata mendesak Bun Teh, hayo ceritakan pengalamanmu sampai engkau dapat selamat dan dapat pulang bersama ayah dan ibu Teh yang masih berdebar-debar rasa jantungnya karena khawatir kalau-kalau Suhu dan Subohnya mendesak terus Sehingga rahasia ayahnya terancam bahaya terbuka tabirnya, lalu banggit dan menjurah dengan hormat Sebaiknya teocu mohon diri dan mundur agar Suhu, Suboh dan Sute dapat beristirahat dan bercakap-cakap dengan leluasa Tian Li mengangkat tangan dan memandang kepada muridnya itu dengan rasa iba dalam hatinya Ayah pemuda itu adalah seorang duda, maka sepeninggal ayahnya, berarti pemuda ini yatim piatu Duduklah saja, Teh Chiang Engkau dapat dibilang anggota keluarga kami sendiri, maka boleh engkau duduk dan ikut mendengarkan Tentu saja ucapan suhunya ini membesarkan hati Teh Chiang Dia pun kembali duduk, namun masih mengambil sikap sungkan-sungkan Chiang Bun lalu menceritakan pengalamannya, betapa dia diselamatkan dari lautan oleh kakak beradik Liu dengan kakek mereka sebagai penghuni pulau nelayan Betapa dia kemudian tinggal di pulau itu bersama mereka bertiga, mempelajari ilmu dalam air Tentu saja dia tidak menceritakan tentang hubungannya yang aneh dengan Liu Li Xiang dan Liu Li Xiang Hanya menceritakan kebaikan-kebaikan kakak beradik dan kakek mereka itu Setelah merasa bosan tinggal di pulau itu dan sudah mempelajari semua dasar ilmu dalam air Aku lalu meninggalkan pulau itu dan ketika mendarat, aku bertemu dengan ayah dan ibu Demikian Chiang Bun menutup ceritanya Kebetulan kami bertemu dengan Chiang Bun, sambung Kim Hui Li Padahal kami berdua telah berhari-hari mencari-cari di sekitar pantai Namun tidak pernah melihat jejaknya atau mendengar berita tentang dirinya Siang hari itu, selagi kami berjalan-jalan di pantai dan sudah hampir putus asa Bahkan sudah mengambil keputusan untuk menggunakan perahu melakukan penyeberangan ke pulau es untuk menyelidiki di lautan Muncullah perahu yang membawa Chiang Bun Keluarga yang telah berkumpul lagi dengan lengkap itu tentu saja merasa gembira Akan tetapi sumahui seoranglah yang tidak pernah merasakan kegembiraan Walaupun ia berusaha untuk kelihatan gembira Ibunya telah mendesaknya dan berkali-kali menanyakan sikapnya itu di dalam kamar dengan suara bisik-bisik Akan tetapi, biarpun terhadap ibu kandungnya sendiri yang biasanya ia menceritakan segala hal yang rahasia sekalipun Sekali ini ia tidak dapat membuka rahasianya Bagaimana mungkin ia dapat menceritakan bahwa dirinya telah dinodai Bahwa kehormatannya telah dicemarkan, bahwa ia telah diperkosa oleh Chin Leong Sikap gadis itu membuat ayah dan ibunya seringkali membicarakannya dalam kamar mereka Pasti telah terjadi sesuatu yang dirahasiakan oleh Hui Ji Demikian antara lain Hui Eli berbisik kepada suaminya pada malam hari setelah mereka pergi tidur Ia menderita sesuatu Sungguh tidak baik kalau hal itu dibiarkan saja Teki yang telah kehilangan ayahnya, sebaiknya kalau perjodohan antara mereka itu dipercepat Aku akan memanggil mereka berdua dan menyatakan terus terang bahwa antara aku dan ayah Teki yang telah ada persetujuan untuk menjodohkan mereka Suamiku, ku rasa kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa bicara tentang itu dan memberi tahu kepada Hui Ji Aku yakin bahwa tentu terjadi sesuatu yang luar biasa antara Hui Ji dan Chin Leong Hui Ji kelihatan demikian menderita tekanan atau guncangan batin yang hebat Aku khawatir dia akan jatuh sakit Hanya kekerasan hatinya saja yang masih mampu mencegah ia jatuh sakit Maka, ku harap engkau suka bersabar dulu dan jangan sampaikan hal yang belum tentu disetujuinya itu dalam waktu sekarang Sumatian Li mengerutkan alisnya, tetapi dia pun tidak dapat membantah istrinya Dia tahu bahwa Sumahui memiliki kekerasan hati yang sama dengan kekerasan hati istrinya Baiklah, dan aku akan segera mulai menurunkan ilmu-ilmu silat kepada Teg Chiang Agar dia dapat cepat menyusul ketinggalannya dari Hui Ji Sumahui sendiri tidak tahu bahwa pada malam harinya ketika terjadi penyerangannya terhadap Chin Leong Diam-diam Chin Leong kembali mendatangi rumahnya dan dengan kepandainya yang tinggi Chin Leong berhasil menemui Teg Chiang Sebelum Teg Chiang mampu bersuara, Chin Leong telah menotok urat gagunya dan juga membuatnya lemas Lalu memanggul pemuda itu pergi dari rumah itu menuju ke tempat sunyi Setelah tiba di tempat sunyi, Chin Leong membebaskan totokannya pada tubuh Teg Chiang Dan diam-diam pendekar ini merasa heran dan juga kecewa melihat betapa pucat wajah pemuda itu dan tubuhnya menggigil ketakutan Orang penakut begini diangkat menjadi murid pendekar sakti seperti Sumah Kian Li Sungguh mengecewakan sekali Akan tetapi pikiran itu hanya sekilas saja memasuki benaknya yang sudah syarat dengan masalahnya sendiri yang membuatnya bingung, penasaran dan berduka itu Maafkan aku, Loh Susyok Terpaksa aku menggunakan jalan ini karena ingin sekali bicara denganmu tanpa diketahui oleh Wimoy Teg Chiang menarik napas lega dan kentara sekali bahwa baru saja dia terlepas dari himpitan rasa takut yang hebat Akah, Tai Hiap, sungguh engkau membuat aku kaget setengah mati Perkara apakah yang ingin kau bicarakan? Tidak lain hanya perkara Wimoy Engkau melihat sendiri pagi tadi bagaimana ia telah menyerangku dan serangan-serangannya itu sungguh-sungguh Ia berniat keras untuk membunuhku dengan penuh kebencian Loh Susyok yang baik, apakah artinya semua itu? Mengapa ia hendak membunuhku dan demikian membenciku? Apakah yang telah terjadi malam tadi? Teg Chiang memandang bingung dan mengangkat pundaknya Bagaimana aku tahu, Tai Hiap? Chin Leong penasaran dan memandang tajam penuh selidik Loh Susyok, kini engkau tinggal serumah dengan Wimoy Agaknya tak mungkin kalau terjadi hal-hal yang hebat engkau tidak mengetahuinya Malam tadi hampir semalaman aku tidak berada di rumah, Tai Hiap Hem, kemana saja engkau pergi? Sudah ku katakan kepadamu kemarin sore bahwa aku hendak menyelidiki penjahat cabul yang menyebabkan ayahku tewas itu Dan aku melihat ketika engkau berkelahi dengan penjahat itu Ternyata memang benar ada penjahat yang berkeliharan, buktinya engkau menyerangnya dan berkelahi dengannya Benarkah orang yang berkelahi denganmu itu penjahat cabul? Jadi engkau melihatnya? Benar, dia adalah penjahat cabul terbesar di dunia hitam Lalu bagaimana? Aku bersembunyi dan nonton sampai penjahat itu lari dan kau kejar Aku pun lalu ikut mengejar, akan tetapi sebentar saja kalian berdua sudah lenyap Aku terus mencari berputar-putar sampai hampir pagi Karena tidak berhasil menemukan penjahat itu maupun engkau yang mengejarnya, aku lalu pulang dan langsung memasuki kamarku Belum juga aku pulas, terdengar suara hiruk-pikuk dari kamar Sumoy Aku dan pelayan terkejut, lalu lari ke kamarnya Di dalam kamar itu Sumoy mengamuk, menghancurkan perabot-perabot kamarnya dan katanya ada penjahat memasuki kamarnya dan penjahat itu melarikan diri tanpa Sumoy dapat mengenal wajahnya Chin Leong mendengarkan dengan alis berkerut Lalu apa katanya kepadamu setelah ia menyerangku pagi tadi? Teks yang menggelengkan kepalanya dan menarik napas panjang, kelihatan berduka sekali Ia tidak mau bicara apa-apa, Tai Hiap Bahkan ketika aku mencoba bertanya mengapa ia mengamuk dan menyerangmu Ia marah-marah dan minta kepadaku agar aku tidak lagi menanyakan hal ini atau bicara tentang itu dengan siapapun juga Ahaha, aku khawatir sekali, Tai Hiap Sebaiknya kalau Tai Hiap tidak memperlihatkan diri lebih dulu Aku harus menemuinya dan minta keterangan tentang sikapnya itu Chin Leong berkata penasaran Ahaha, bijaksana kah itu, kau Tai Hiap? Aku melihat Sumoy sedang dalam keadaan tidak wajar, marah sekali dan juga amat berduka Melihat keadaannya, aku yakin bahwa setiap kali Tai Hiap memuncul, tentu akan diserangnya tanpa banyak kata lagi Watak Sumoy keras sekali dan sementara waktu ini percuma saja kalau mengajaknya bicara Kalau Tai Hiap memuncul, akibatnya hanya akan membuat ia semakin marah Chin Leong mengepal tinju dan alisnya berkerut Habis bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya? Ayuh, kenapa ada urusan yang begini aneh? Kau Tai Hiap, kalau Tai Hiap suka mendengar pendapatku Sebaiknya kalau sementara ini Tai Hiap malah menjauhkan diri Dan sejauh mungkin karena agaknya Sumoy masih terus merasa penasaran dan hendak mencari Tai Hiap untuk dibunuh Susah payah aku tadi memujuknya agar bersabar dan akhirnya baru ia mau berhenti Setelah ku peringatkan bahwa segala urusan harus diselesaikan dengan tenang Kalau Tai Hiap menampakkan diri, tentu kemarahannya memuncak dan berkobar lagi Biarlah sampai ia dingin dan tenang dulu, baru kelak Tai Hiap boleh menemuiku 2-3 bulan lagi Dan aku akan memberitahu Tai Hiap kalau keadaan sudah mendingin Chin Leong tidak mengira bahwa pemuda ini sedemikian baiknya Dia memegang bunda pemuda itu Lo Susiok, engkau sungguh seorang yang berhati mulia Aku sangat mengharapkan bantuanmu dalam urusanku dengan Sumoyimu ini Tek Chiang mengangguk Aku mengerti, Tai Hiap, aku tahu bahwa ada hubungan batin antara kalian dan sekarang agaknya sedang terjadi kesalahpahaman di pihak Sumoy Engkau sebagai laki-laki sepatutnya mengalah dan bersabar Chin Leong mengangguk-angguk Tapi, apa yang harus ku lakukan sementara menanti ia bersabar itu? Sungguh aku bingung sekali dan baru sekarang dunia seolah-olah gelap bagiku, membuat aku tak berdaya Tai Hiap, ku rasa sudah pasti ada hubungannya antara perkelayanmu melawan penjayat malam itu dengan sikap Sumoyimu Si keparat Jai Hwe Asya Woke Chin Leong mengepal tinjunya Nah, bagaimana Tai Hiap pikir kalau Tai Hiap mencari orang itu sampai dapat tertangkap dan Tai Hiap menuntut keterangan dari dia? Ah, benar sekali Andai kata Jahanam itu tidak tahu apa-apa tentang Huimoi, tetap saja dia harus ditangkap dan dihukum Baiklah, Susiok Banyak terima kasih atas semua bantuan dan nasihatmu Aku pergi dan harap engkau membantuku menyelidiki apa sebabnya Huimoi marah-marah kepadaku dan bahkan hendak membunuhku Dua-tiga bukan lagi aku datang ke sini dan menemuimu sebelum aku mencoba menemuinya Teg Chiang mengangguk-angguk Jangan khawatir, aku akan membantumu, kau Tai Hiap dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar Demikianlah pertemuan rahasia antara kau Chin Leong dan Lou Teg Chiang, yang tidak diketahui orang lain Juga masih ada pertemuan lain lagi di malam berikutnya yang lebih dirahasiakan oleh Teg Chiang Seorang diri dia pergi menganjungi makam ayahnya di luar kota pada malam hari itu Setelah dia merasa yakin bahwa tidak ada orang lain melihatnya dia lalu melanjutkan perjalanannya di malam gelap itu menuju ke sebuah kudil tua yang letaknya terpencil di tempat sunyi Seperti sikap seorang maling, pemuda itu menyelinap di tempat-tempat gelap, memandang ke kanan kiri dan setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang lain melihatnya Barulah dia meloncat masuk ke dalam kudil tua Sesosok bayangan orang yang gerakannya amat ringan dan cepat seperti setan menyambutnya Orang itu Jai Hwe Asya Woke O Teng Bagus, bagus, engkau amat hati-hati dan memang begitulah seharusnya, waspada dan hati-hati, begitulah sikap seorang Jai Hwe Asya Tulendatuk sesat itu tertawa bergelak Teg Chiang merasa betapa mukanya menjadi panas Tapi, lociampual, aku, bukan Jai Hwe A Hahaha, memang belum, baru calon saja Akan tetapi seorang calon yang amat baik dan kelak engkau pun bisa menggantikan aku kalau engkau suka belajar dengan tekun Hahaha, sekarang ceritakan semua, bagaimana hasilnya siasat kita Teg Chiang tersenyum dan wajahnya berseri Cuaca di dalam kudil itu remang-remang saja karena Jai Hwe Asya Woke hanya menyalakan sebatang lilin kecil Ia melihat betapa wajah yang masih ganteng dari kakek itu berseri-seri dan diam-diam dia kagum sekali Memang kakek ini hebat Selain ilmu kepandainya tinggi, juga memiliki kecerdikan seperti setan Semua berjalan dengan baik sekali, lociampual Terima kasih kepada lociampual Aha, setelah aku membuat darah itu tidak berdaya dengan asap melius dan totokan Melihat ia rebah tak berdanya seperti menantang itu Timbul seleraku, akan tetapi aku ingat kepadamu, orang muda Bagaimana, berhasilkah engkau memperkosanya? Pertanyaan itu diajukan dengan sikap wajar seperti orang menanyakan suatu hal yang lumrah saja Akan tetapi bagi tekci yang merupakan hal yang membuatnya merasa jengah dan malu Dia mengangguk tanpa menjawab Hem, engkau menyesal setelah berhasil? Tidak, tidak, lociampual Sebaliknya, aku merasa girang sekali Dan engkau sudah merasa puas? Pemuda itu menggeleng kepala Belum, ia belum menjadi istriku dan aku pun belum mewarisi ilmu pulau es dan belum membalas dendam terhadap jenderal itu Hahaha, tak perlu tergesal-gesa Yang penting, engkau telah berhasil memperkosanya dan ia tidak mengenamu Tidak Tempatnya gelap dan dia berada dalam keadaan setengah sadar Aku sudah sangat berhati-hati dalam menirukan suara Chin Leong Bagus Dan hasilnya? Hasilnya baik sekali Ketika Chin Leong datang, dia diserang dan akan dibunuh oleh Sumoy Pemuda itu lalu menceritakan semua yang telah terjadi sampai ketika dia diculik oleh Chin Leong untuk dimintai keterangan Semua ini didengarkan oleh Jai Hwe Asya Woke sambil tersenyum girang Hanya dia merasa agak khawatir mendengar pemuda itu diculik oleh Chin Leong Untung engkau cerdik Jadi engkau berhasil memancingnya agar menjauhkan diri dulu dari gadis itu dan agar dia mencari aku? Baik sekali Engkau telah menjalankan rencana siasatku dengan baik Hahaha, kita berdua sudah mengecap hasilnya Engkau telah menikmati tubuh darah itu dan aku Hahaha, girang hatiku melihat permusuhan antara keluarga Sumah dan keluarga kau itu mulai tumbuh Tentu akan menjadi permusuhan keluarga yang hebat sekali kelak Tetapi engkau harus berhati-hati, Tek Chiang Engkau sebagai orang di belakang layar yang memainkan semua ini Jangan sekali-kali lantas menonjolkan diri Tahan dahulu nafsu muji kalau engkau ingin memiliki tubuh gadis itu sepenuhnya Kita harus jadik Aku akan memancing agar Chin Leong makin menjauhi tempat ini Baik, aku akan mentaati semua pesanmu, Lo Chiampul Kelak, sewaktu-waktu aku berada di daerah ini Engkau boleh menemui aku di sini untuk menerima beberapa macam ilmu dariku seperti yang telah kujanjikan padamu Dengan girang tek Chiang mengaturkan terima kasih Dia menganggap bahwa datuk sesat ini telah berjasa besar kepadanya Mereka lalu berpisah dan meninggalkan kuil yang sunyi itu Kuil tua yang menyeramkan karena baru saja dijadikan tempat oleh para iblis dan setan Untuk mengusik hati dua orang manusia yang tersesat Iblis dan setan yang suka mengusik hati orang tidak pernah jauh dari diri kita sendiri Suaranya selalu berbisik dalam batin kita Mendorong kita untuk selalu mendambakan kesenangan dan menjauhi yang tidak menyenangkan Tercipta oleh pikiran kita sendiri Pikiran yang mengumpulkan dan menumpuk semua pengalaman dalam hidup lahiriah yang yang praktis Secara teknis pikiran dibutuhkan untuk mengingat, bekerja dan segala gerak hidup lahiriah Akan tetapi, dalam komunikasi dengan manusia lain, dengan benda, dengan hal-hal batin niyah Pikiran yang masuk hanyalah akan menimbulkan nafsu, kebencian, keserakahan, dan sebagainya Jadi setan datangnya bukan dari luar, melainkan dari dalam batin kita sendiri Dua orang yang memasuki kota Tianjin pada sore hari itu menarik perhatian orang Mereka adalah sepasang pria dan wanita yang sudah berusia 50 tahun lebih Namun masih nampak gagah perkasa dan sehat Juga wajah mereka jauh lebih muda daripada usia mereka yang sebenarnya Pria itu berpakaian sederhana tapi bersih dan cukup rapi Rambutnya sudah bercampur sedikit tuban, namun masih segar dan panjang Dikuncir tebal dan kepalanya terlindung sebuah caping lebar Walaupun pria ini hanya berlengan satu karena lengan kirinya buntung di atas siku Akan tetapi sikapnya gagah dan langkahnya tegap dan tenang Terutama sekali sepasang matanya amat mengejutkan orang karena matu itu Biarpun lembut dan tenang namun mengeluarkan sinar mencorong seperti sepasang mati seekor naga sakti Yang wanita juga amat menarik perhatian Usianya sudah 50 tahun, akan tetapi masih nampak jelas kecantikan membayang di wajahnya Pakainya juga sederhana, tapi bersih dan rapi Di punggungnya nampak sepasang pisau belati bersilang, tertutup oleh jubahnya Wajahnya selalu riang gembira, di dalam sinar matanya membayangkan semangat yang tak kunjung padam Mereka adalah seng naga sakti gulun pasir kau kok cu dan istrinya yang bernama Wan Cheng Suami istri pendekar ini tinggal jauh di utara, di padang pasir, di dalam sebuah istana tua yang jarang kedatangan manusia lain Hanya beberapa tahun sekali suami istri ini suka berpesiar ke selatan, kadang-kadang sampai ke kota raja Akan tetapi mereka selalu menjauhkan diri daripada segala keributan Karena mereka tinggal di tempat jauh dan jarang menampakkan diri di dunia Kang O, maka jarang ada yang mengenal mereka ketika bertemu di jalan Padahal, nama mereka sudah dikenal di seluruh dunia Kang O sebagai datuk yang berilmu tinggi Naga sakti gulun pasir mempunyai nama yang sama tenarnya dengan keluarga Pulau Es dan sesungguhnya pendekar ini amat sakti Dialah satu-satunya orang yang telah mewarisi semua ilmu kesaktian dari dewa bongkok dari godisan yang bernama Bubeng Lojin Biarpun lengan kirinya buntung, tetapi buntungnya sebelah lengan itu sama sekali tak mengurangi kelihayanya Bahkan buntungnya lengan kiri ini membuat dia dapat menguasai ilmu Sin Leong Hokte yang amat lihai kalau dimainkan dengan satu lengan saja Istrinya, Wan Cheng, juga bukan wanita sembarangan Ia masih cucu dari nenek lulu, istri kedua dari pendekar super sakti Dan wanita ini selain telah mempelajari banyak macam ilmu yang aneh-aneh, juga telah menerima bimbingan dari suaminya sehingga kelihayanya juga meningkat Suami istri yang saling mencinta ini hanya mempunyai seorang anak, yaitu Kau Chin Leong Semenjak anak itu masih kecil, mereka berdua telah menggembelengnya dan oleh karena Chin Leong seorang putra tunggal, tentu saja mereka amat menyayanginya Hampir semua ilmu kepandayan mereka sudah mereka turunkan kepada Chin Leong Saat pemuda itu menarik perhatian istana karena perbuatan-perbuatannya yang gagah perkasa dan padanya ditawarkan kedudukan dalam kemiliteran Terjadilah perbantahan antara suami istri ini Menjadi tentara hanya menjadi alat pembunuh bagi kepentingan ambisi orang-orang atasan saja Apa baiknya? Aku ingin puteraku menjadi seorang pendekar, tidak berfungsi hak siapapun kecuali berfihak kepada mereka yang lemah tertindas dan menentang mereka yang menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk menindas Kata Wan Cheng penuh semangat Suaminya menarik napas panjang Sudahlah, istriku Yang penting adalah perasaan Chin Leong sendiri Biarkan dia yang menentukan pilihannya Apakah engkau lupa bahwa kakeknya adalah seorang jenderal besar, seorang panglima dan pahlawan besar yang amat perkasa? Siapa tahu dia menuruni darah kakeknya itu Pula, dia sudah kita beri gemblengan dasar dan dia dapat melihat mana yang benar dan mana yang tidak Aku percaya bahwa dia berjiwa pendekar dan biarpun dia menjadi tentara Tentu dia tidak akan membuta mentaati perintah atasan kalau perintah itu melawan hati nuraninya sebagai pendekar Akhirnya Wan Cheng mengalah setelah melihat kenyataan bahwa memang puterannya suka sekali menjadi prajurit Kemudian ternyata bahwa Kau Chin Leong telah membuat kemajuan pesat dalam bidang militer ini Jasa-jasanya menumpas para pemberontak di perbatasan dan daerah-daerah sangat besar Sehingga dalam usia muda dia sudah diangkat menjadi seorang jenderal, bahkan menjadi seorang kepercayaan Kaisar Tian Leong Suami istri ini sudah lama sekali mendambakan seorang mantu dan seorang cucu, akan tetapi selalu putera mereka menolaknya kalau mereka menganjukan dia agar segera menikah Chin Leong mengemukakan alasan bahwa belum ada wanita yang menarik hatinya Tentu saja suami istri itu maklum akan kegagalan puterannya dalam jalinan asmara bersama seorang gadis yang bernama Bu Cisian Sehingga putera mereka itu menjadi patah hati dan sampai berusia 30 tahun kurang sedikit masih juga belum mempunyai seorang istri Dan pada suatu hari, alangkah girang hati mereka ketika putera mereka itu datang mengunjungi mereka dan menyatakan bahwa putera mereka itu sudah memperoleh pilihan hati Saling mencinta dengan seorang gadis dan Chin Leong minta kepada mereka untuk mengajukan pinangan Akan tetapi, dalam kegembiraan itu mereka merasa khawatir sekali ketika mendengar penjelasan Chin Leong siapa adanya gadis yang saling mencinta dengan putera mereka itu Gadis itu puteri Sumakian Li Ai Huan Cheng setengah menjerit ketika mendengar keterangan puteranya itu, matanya terbelalak dan mukanya berubah Puteri, Paman Sumakian Li Chin Leong, lupakah hengkah siapa adanya Sumakian Li itu? Dia adalah paman kakekmu sendiri dan puteranya itu berarti masih bibimu sendiri Chin Leong menarik napas panjang dan mengangguk Hal itu sepenuhnya telah kami sadari, ibu Akan tetapi, ia jauh lebih muda dariku, baru berusia 18 tahun Tapi, engkau tahu ia bibimu dan engkau masih nekat teriak wanceng Chin Leong tersenyum menenangkan hati ibunya yang terguncang Bukan nekat, ibu Aku jatuh cinta dengan bibi sendiri, itulah kenyataannya, dan ia pun cinta kepadaku Hubungan keluarga antara kami sudah sangat jauh, kalau ada hubungan keluarga, itu pun hanya keluarga tiri saja, sudah berlainan nama keluarga Tapi, tapi puteri paman Tian Li, ia Tian Yang Maha Kuasa Sejak tadi kau kok cu diam saja, hanya mendengarkan dan melihat istrinya mengeluh seperti itu Dia pun memejamkan mata, teringat akan riwayat istrinya di waktu muda dahulu Bukankah Sumakian Li pernah jatuh cinta kepada wanceng? Dan setelah mengetahui bahwa wanceng adalah keponakan sendiri, Sumakian Li mundur Ini berarti bahwa Sumakian Li masih memegang teguh adat istiadat tentang larangan berjodoh antara keluarga sendiri Tapi, tapi, bagaimana mungkin engkau menikah dengan bibimu sendiri, Chin Leong? Apakah sudah tidak ada lagi wanita di dunia ini yang pantas menjadi istrimu Kecuali seorang bibimu suara wanceng terdengar seperti hampir menangis Chin Leong mengerutkan alisnya Ibu, harap jangan persoalkan itu karena kalau sekali ini aku gagal berjodoh dengan Hoi Moi Selamanya aku tidak mau menikah Aku tidak mau gagal sampai ketiga kalinya Terserah kepada ayah dan ibu apakah suka melamarkan Sumahui untukku atau tidak Suara pemuda itu tegas akan tetapi tidak mengandung kemarahan Chin Leong, aku mengenal benar ranga ibumu dan ia bukan bermaksud menentang kehendakmu Hanya aku tahu bahwa ibumu khawatir kalau-kalau pinangan itu ditolak oleh paman sumakian liang kami tahu masih amat memegang teguh adat istiadat kekeluargaan Benar apa yang dikatakan ayahmu, Chin Leong? Apakah orang tua gadis itu juga sudah menyetujui ikatan jodoh ini? Chin Leong menggeleng kepala Mereka belum tahu, jadi aku pun tidak dapat menduga bagaimana sikap mereka terhadap hubungan kami Ayuh, kalau mereka belum menyetujuinya, bagaimana kami berani mengajukan pinangan? Anakku yang baik, sungguh aku merasa amat sungkan, baru menghadap dan meminang saja aku sudah merasa takut Kalau sampai ditolak, akan kutaruh ke mana mukaku Wan Cheng berkata sambil mengepal tangan kanannya Hatinya merasa bingung dan gelisah sekali Rasa gelisahnya jauh lebih besar daripada rasa gembira karena akhirnya putera mereka minta dilamarkan seorang gadis Ibu, kalau tidak melamar lebih dahulu, mana mungkin kita bisa tahu apakah mereka itu setuju ataukah tidak? Pula, kenapa mesti takut mengajukan pinangan? Meminang anak gadis orang merupakan suatu hal yang terhormat dan menghormati keluarga gadis yang dilamar Menerima atau menolak adalah hak mereka, seperti juga meminang adalah hak kita Kalau ibu tidak berani melamarkan, apakah aku yang harus melamarnya sendiri? Leong Ji, engkau tak boleh mendesak ibumu seperti itu Tiba-tiba kau kocu berkata, suaranya halus namun penuh wibawa dan Chin Leong merasa akan kesalahannya Maka dia pun cepat menghampiri ibunya dan berlutut Ibu, maafkan aku Wan Cheng cepat merangkulnya Aku tidak marah, anakku Hanya aku mengkhawatirkan perasaan hatimu kalau sampai kami ditolak Sudahlah, bagaimanapun juga, kita harus berani menghadapi kenyataan yang bagaimana pahit pun Chin Leong, kapan kami harus berangkat ke Tianjin untuk mengajukan pinangan itu? Sebaiknya dua bulan mendatang, ayah Aku akan kembali lebih dahulu ke kota raja dan ku harap ayah dan ibu suka singgah dulu di kota raja sebelum melanjutkan perjalanan ke Tianjin Demikianlah, dua bulan kemudian, suami istri ini melakukan perjalanan ke selatan Mereka singgah di kota raja, akan tetapi ternyata gedung general muda kau Chin Leong kosong dan menurut keterangan para pengawal, general muda itu sedang melakukan tugas dan sudah beberapa pekan meninggalkan kota raja Seperti kita ketahui, Chin Leong pergi ke Tianjin, kemudian terjadi peristiwa dia hampir dibunuh oleh kekasihnya Dia kemudian berusaha mencari jejak JHW Aswawoke, maka dia tidak sempat kembali ke kota raja sehingga gedungnya kosong ketika orang tuanya datang Melihat betapa putera mereka tidak berada di rumah dan agaknya tentu sedang melaksanakan tugas penting Kau Kocu dan Wan Cheng tidak lama berdiam di kota raja dan melanjutkan perjalanan mereka ke Tianjin Pada sore hari itu, mereka memasuki pintu gerbang kota Tianjin dan sepasang suami istri yang gagah perkasa Dalam kesederhanaan mereka, masih saja menarik perhatian banyak orang yang hanya menduga-duga bahwa suami istri itu tentulah pendekar-pendekar yang lihai Ketika mereka mendengar sepasang suami istri ini menanyakan di mana letak rumah keluarga Suma Dugaan bahwa mereka adalah pendekar-pendekar yang lihai lebih meyakinkan lagi Dengan mudah suami istri ini dapat memperoleh keterangan tentang rumah keluarga Suma Tianli Dan pada sore hari itu mereka sudah berada di pekarangan depan rumah keluarga Suma Disambut oleh seorang pelayan yang segera melapor ke dalam Tak lama kemudian, keluarlah keluarga Suma selengkapnya, yaitu Suma Tianli, Kim Hui Eli, Suma Hui dan Chiang Bun Suma Tianli dan istrinya menyambut dengan ramah, sedangkan kedua orang anak mereka menyambut dengan sikap hormat Walaupun dengan pandang matanya yang tajam wanceng melihat betapa gadis kekasih putranya itu Walaupun cantik dan gagah, namun sikapnya seperti orang marah atau galak Juga Kau Kok Chu dapat melihat bahwa dibalik keramahan sikap Suma Tianli, terdapat sinar mati yang tajam dan keras Maka dianggiam hatinya merasa tidak enak sekali Hanya Kim Hui Eli seorang yang sikap ramahnya tidak dibuat-buat Terima kasih telah menonton!